bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bos bi semuanya kembali lagi di youtube channelnya tongbos channel yang siap membantu permasalahan bos bi semuanya di video kali ini otong musya dikit share cara daftar grab food merchant ya oke disini untuk daftar grab food merchant 2022 yang harus kalian lakukan ini saya otong contohnya secara online ya silahkan disini ada langkah-langkahnya yang pertama itu kalian harus buka link www.grab.com.id.merchant.food pokoknya kalian tinggal pokoknya ada lah ya nanti di searching aja grab.com.id.merchant nah disana kalian tinggal isi formulir berupa nama restoran, alamat restoran, nama pemilik, nomor ponsel, alamat email kemudian klik daftar kemudian tunggu selama kurang lebih 15 menit nanti kalian bakal dapatin kode verifikasi via email kemudian masukin kode verifikasi yang tadi dikirim ke email itu di link yang telah disediakan kemudian tinggal kalian pilih tipe pendaftarannya grab food seperti merchant baru atau penambahan outlet ya untuk merchant lama kemudian isi pokoknya diisi aja disana petunjuk-petunjuknya ada ya yang lengkap ya karena disana juga kita harus unggah foto KTP kemudian NPWP, surat izin usaha perdagangan dan TDP kalau ada ya pastikan seluruh dokumen masih berlaku dan tampak jelas dan pemilik usaha juga nanti bakal diminta untuk melengkapi informasi restoran seperti foto restoran, foto menu dan lainnya nah nanti tim grab food akan mengirim email berisi kontrak yang harus ditandatangani oleh pemilik usaha gitu ya pemilik usaha juga akan kembali diminta melakukan verifikasi email oleh outlet dengan batas waktu 72 jam selanjutnya pemilik usaha juga harus melakukan proses verifikasi OPPO nanti untuk pembayaran ya antara penjual dan pembeli grab food nanti juga kalian harus training dulu ada bahannya dari sana untuk menggunakan aplikasi yang namanya Grab Merchant seperti itu silahkan kalian cek di Play Store atau di App Store ya oke itu dia jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe sampai ketemu pada video selanjutnya selanjutnya Terima kasih.